Tim Resmob dari Pores Bondowoso, Jawa Timur berhasil meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dan pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha kabur dan melawan petugas pada saat dilakukan pengembangan. Dan awalnya nih, pelaku ditangkep pada saat ngumpet di dalam peti bro. Udah kayak mumi aja loh ngumpet di dalam peti. Ini dia liputannya. Seringnya aksi curan mor yang mengincar kedaran milik warga. Di selidik tim gabungan Resmob Pores Bondowoso, adanya informasi keberadaan target, polisi lakukan persiapan untuk menangkap pelaku. Hari ini kita kumpul di sini. Terima kasih. Dekan-dekan bisa maksimal datang. Karena hari ini kita melaksanakan target kita, yaitu pelaku yang meresahkan di lingkungan wilayah Bondowoso, curak, sering terjadi di tempat kita. Mungkin bisa saya jelaskan, ini dia saat ini posisi ada di suatu rumah. Informasi rumah, tapi tidak menutup kemungkinan itu toko atau gudang. Jadi tetap waspada melihat dari perkembangan dari informasi yang didapatkan oleh Cepu. Kalau sudah menemukan geledah terkait dengan barang bukti yang ada kaitannya. Dan tetap waspada, informasi didapatkan pelaku ini melawan. Karena setiap aksinya, dia melakukan kekerasan. Tidak menutup kemungkinan, dia akan melakukan perlawanan dengan kita. Sebelum mengawali kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Pelaku yang sering lolos dari kejaran polisi membuat tim Resmob Polres Bondowoso harus bergerak cepat ke lokasi pelaku berada. Informasi dari Cepu untuk TSK sekarang berada di rumahnya, sedang duduk-duduk di ruang tamu. Kita langsung menuju ke sasaran. Pelaku ini sudah banyak melakukan aksinya, Pak, ya? Nah, dia sudah lebih dari 10 kali. Koordinasi terus dilakukan polisi, memantau penggerakan pelaku, agar pelaku tidak kabur dari tempat persembunyiannya. Ya, itu dulu. Masuk itu. Masuk itu, kabur aja. Masuk-masuk ini. Diketahui pelaku merupakan jaringan curanmor lintas kota, dan selalu lolos dari tangkapan polisi. Sampai di TKP, polisi sempat dihalangi gerakan pelaku. Namun kali ini target harus tertangkap karena sangat meresahkan masyarakat. Tidak mau kehilangan target begitu tempat pelaku diketahui, polisi langsung melakukan penggerakan. Ini kamu lagi. Laku Abdul Khali akhirnya berhasil diringkus setelah perjalanan. 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 Laku dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Resmog Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Khalid. Yang mana pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan di wilayah Bondowoso. Jadi pelaku ini dalam modus omberandinya bekerja lebih dari satu orang dan pasangannya berganti-ganti. Dan pelaku tersebut adalah pelaku lintas antar kota. Jadi di beberapa wilayah kota di Jawa Timur ini dia mengerjakannya bersama teman-temannya yang sebagian ada yang kena di polres lain. Selalu dulu bro, yang penting lu siapin kopi deh. Karena abis ini masih ada nih penangkapan terhadap pelaku curanur oleh Satbrimobda Polda Musa Tenggara Barat. Sesaat lagi hanya di Jatandras. Terima kasih telah menonton!